tilkaddarul akhiratun aja'aluhalillazhina la yuriduna uluan fil ardi wala fasadah walaqibatu lilmuttaqin Bismillah, Abhan Ustaz izin untuk bertanya bagaimana hukum menghadiri dan merayakan 17 Agustus atau tirakatan Syukran Abhan Ustaz Saya sudah jawab tadi kan Tema pembahasan dari awal saya sudah terangkan Saya beri contoh hal ya, cara berpikir ini Saya beri contoh cara berpikir Supaya ada bentuk apa namanya Kadang ada orang-orang yang cara memahaminya itu mungkin perlu dirapikan Atau paling tidak dihargai pendapat orang lain Ya Di sebagian negara itu Itu sistem pemerintahnya Dengan bentuk kerajaan Ya Kalau orang-orang Di sini yang tidak kenal Islam Dia sebut itu monarki Ya Dan dia perangi sistem itu Dan itu keliru ya Itu karena Ketidaktahuan mereka Kalau di dalam Islam itu namanya Wilayatul Ahad Pelimpahan kekuasaan Seperti Abu Bakar Rasidik Radiyallahu ta'ala Ketika dia akan meninggal Beliau berkata Yang menjadi pemimpin setelahku Adalah Siapa? Umar ibn Khattab Itu yang dijalankan di negara-negara Dengan sistem kerajaan itu Sudah ada rajanya Ada putra mahkotanya Kadang putra mahkota satu Putra mahkota dua Kalau meninggal raja Otomatis putra mahkota satu naik Kan begitu Itu sebenarnya sistem ada Yaitu sistem syariat Dibenarkan Tidak ada silam pendapat Di tengah para ulama Karena nabi yang memasangnya Nabi itu sudah Kirim pasukan Di pramukta Yang pegang bendera ini Sifulan Kalau dia meninggal Diganti oleh Sifulan Meninggal diganti oleh Sifulan Itu kan sudah penunjukan Dari nabi Jelasnya Nah itu lebih ringan Lebih ringan Makanya di negara yang Menerapkan itu Itu nyaman ya Ada yang sebagian negara Kepala negaranya Rajanya meninggal Orang-orang mulai tidur Di malam hari Meninggalnya sekitar jam 10 malam Sebelum subuh Sudah Dibiat raja baru Jadi warganya itu Tidur Rajanya meninggal Bangun Sudah raja baru Tidak ada ribut-ribut Tidak ada keluarin biaya Yang dikata biaya itu Dipakai untuk bangun Sebuah kota Jadi satu kota Tidak ada begitu Itu sistem Islam Dipakai Ini di negara yang seperti ini Kadang ada sebagian yang menerapkan Setiap tahunnya itu Itu diingatkan tentang Beat kepada Raja dan Putra mahkota Setiap tahunnya Iya Kalau disini Orang bilang Perayaan 17 Agustus Hari kemerdekaan Misalnya perayaan apa? Beat Ini yang mengatakan Tidak boleh perayaan beat Sebab ini Mengatakan Hari raya namanya Kebiasaan Bukan Idul fitri Bukan idul adha Bukan hari jumat Itu dihitungnya Bida Maka para ulama itu Berbicara Bahwa itu Pemahaman sempit namanya Iya Sebab mengingatkan manusia Atas kesitiannya Di bawah kepala negara Itu maksud Dari maksud Yang sangat besar Di dalam syariat Dijaga dan dipelihara Guna memelihara Keamanan bersama Guna menjaga Keamanan Bersama Jadi coba Untuk bayangkan Kalau tidak ada Misalnya pemerintah Memberikan aturan Ada bendera Yang dipasang Kemudian ada Di Di waktu tertentu Mereka mengadakan Upacara bendera Mungkin tidak ada yang ingat Akan nikmat kemerdekaan Menjaga kebersamaan Dan seterusnya Itu kan hal yang berjalan Dari kebiasaan Di negeri ini Sisa dilihat saja Dari sudut-sudut syariah Yang membolehkannya itu apa Ya maksudnya ini masalah Ada pembahasannya Jelasnya dari sudut agama pun Ada pembahasannya Jangan seorang itu Mempersempit Apalagi dia masukkan Kedalam dirinya Sebuah arus Yang dia tidak bisa melawan Hal tersebut Iya Semoga Allah beri taufiq Kepada semuanya Wallahu ta'ala ala Selamat menikmati Selamat menikmati